Halo Halo teman-teman balik lagi bersama saya di channel YouTube senselepi gaming Oke teman-teman di video ini saya bakal coba review ID server yang lumayan mudah lah ya tapi ya ini udah fluent ya otomatisnya udah jadi server 2 juga sih karena udah fluent ya jadi sebelum saya review ID ini alangkah baik ya buat teman-teman semuanya yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya yuk buruan teman-teman tunggu apalagi diklik dulu di pencet dulu di subscribe channel ini agar channel makin berkembang dan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan kalau teman-teman pencet tombol merahnya atau klik tombol subscribe-nya nanti saya bakal ada lagi giveaway 48 buat teman-teman yang belum menangin ID ataupun giveaway dari saya syarat untuk ikatan GP nya itu gampang dan mudah banget teman-teman cukup subscribe aja channel ini aktifkan aja loncengnya like video ini dan tonton video ini sampai selesai ya dan buat teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar game Ultimate ini ataupun mau request video seputar game Ultimate ini teman-teman itu bisa banget langsung aja request ataupun tanya aja di kolom komentar nanti akan balas komentar dari teman-teman satu persatu ya dan buat teman-teman yang ID nya mau di review seperti ini teman-teman itu bisa banget langsung aja tulis di kolom komentar Bang review ID saya nanti saya bakal kasih tahu nama IG ataupun namanya bisa ya biar teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi laut situ ya jadi kita langsung lihat semua aja untuk eh apa namanya reviewnya ya oke teman-teman nah jadi kita bakal langsung aja review kita bakal lihat dari nijanya dulu untuk nijanya di line up-nya sebenarnya ini udah bagus pakai banget ya ini ya udah bagus ya tinggal update-up update doang ya bakalan OPC ya Nah di sini udah ada Killer Binesuka 7 no harap vitality Seagull adobe to ujah energet ada Kimimaru curtsila dari Nesha ringgan ini udah bagus ya Hai bah ini ada yang minat ya udah bintang 6 juga ya Oh sama-sama bintang 6 ya Hai lalu dibawahnya depan sokage wah ini banyak juga ninja-ninjanya ada suma Minato Namikaze Kakashi dan ini juga yang bintang juga enggak dikit ini banyak ya lalu ada anbu ada rektrosion ini kabuto evil juga badak Hai yang ninja lain juga masih banyak pakai banget untuk dibawah-bawahnya ya sini SS atau ninja R14 atau R15 nya juga banyak atau udah komplit malah ya dan yang masih belum didapatkan juga mungkin udah sisa setengahnya kali ya Nah udah enggak terlalu banyak-banyak masih ada sisa sedikit doang ya jadi ya kita bakal langsung ke apa namanya tasnya ya temen-temen nah disini ada 57 ini 14 ini 10 yang ini masih 10 ini 7 sisanya masih kayak gini itemnya sih juga lumayan ya mungkin nah ini sisa dikit item karena udah digunakan untuk upgrade ya ke-1 ini dan 6 lalu di sini 33 ini 34 buahnya juga masih banyak ninja SSR tuh fragment-fragment nya ya kita bakal Scroll terus sampai bawah ini ini masih ada wah 20 lagi dong banyak banget ya sedua ini 200 200 ribuan ini ini 100 buah ini masih ada wah ini masih ada ya magnet rilis Kurama Naruto yang ini Android tachikonai lalu kita bakal lihat eh rankingnya ranking ini ranking berapa rankingnya ini ranking tujuh ya teman-teman dan untuk ranking satunya disini ini coba lihat Oh begini ya Wadaw pilih 15 dong tangga lima bintang lima bintang lima bintang lima bintang topnya bintang lima semua dong dan makai empat top lagi ya sini bintang lima bintang lima bintang tujuh 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 lima eh tujuh juga ya jadi kali ya udah banyak menungguan ya idea di Sultan teman-teman cepat kali banyak untuk naikin bintang ini ya ngeri kali ya tapi kita bakal lihat di sini dia masukkan nih kira-kira nih eh siapa ya bentar-bentara nama kok lupa gitu namanya kita lihat apakah masuk atau tidak ini Oh mungkin lagi eh kalah aja sih makanya aku enggak masuk ini atau berapanya 29 di sini ya di situ juga susah sih buat masukin rang-ring top 1 top 2 top tiganya ya karena ya sayangannya juga dari berbagai server juga sih ya dan untuk palunya disini juga udah pengen ini temen temennya udah bisa ada yang bisa diklaim ya temen-temen ya nah 10.000 ya bahwa ngeri kali ya dan kita bakal lihat ninja schoolnya temen-temen ya Nah untuk yang indeksnya kita seperti ini ini ngelag ya Nah ini udah full upgrade semua maksudnya ya udah nggak ada yang bisa di upgrade lagi tercuali harus naikin bintang baru bisa lagi di upgrade ya seperti ini Aduh nah enggak 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 ya untung aja Oh di sini ada 24 level 4 dan level 4 Nah itu susah sih untuk update-nya yang bawah itu karena menduk butuhkan gulungan apa gitu ya lupa gitu namanya tapi tuh susah gitu item buat dapetinnya ya ya jadi temen-temen mungkin kalau ada eventnya ya silahkan aja sih tapi cuman ya Hai kurang tahu juga sih kapan muncul aja untuk item buat upgrade infinity atau infinity itu ya betulnya seperti ini ini yang bawah juga dikasihnya nih Oh dikasih juga ya lalu semisenisnya ini udah nyampe sih ini ya ninken untuk slufturnya harusnya udah oren dong nah ini oren ya satu ya hijau-hijau mungkin gak kurangan gold ya eh kurangan gold apa tuh namanya Rio ya speednya di sini 32.947 lalu kita bakal lihat ninja toolnya Wow impressive di sini ninja toolnya ini inian ya udah punya siapa nih 47 ya dan ya udah bagus ya udah ada 47 ninja ya tool ini ya dia mendapatkan skill dan attack bisa di-stack wah bagus ya udah ada apa neng toolnya gitu ya yang terakhir lain seperti ini nah ini udah punya juga nih Clay lalu kita bakal lihat eh kombo kernya udah dibuka apaan aja ini ada ada tiga ada pasok agen yang suka tujuh dan juga suka tujuh untuk toilet bisnya disini kita bakal lihat oh di sini belum minum ya nggak diklaim ini ya di sini ada dua ya ada mantat abis sukaku yang sudah terbuka ya yang lainnya mungkin masih ongoing ataupun masih menunggu untuk didapatkan mungkin karena ya eventnya muras gold banget ya untuk NYC itu ya kalau teman-teman tidak punya footpill atau stamina yang cukup ya eventnya bakal kurang gitu ya untuk poinnya itu ya lalu kita bakal lihat di sini klien nah klien ini masih aktif nggak sih kita lihat dari donate-nya aja sih nah ini banyak banget yang ngedonate atau yang minta ya nge-request gitu ya dan kayak ini masih aktif kliennya karena banyak juga sih yang nge-request coba kita lihat penghuninya apakah masih banyak yang ini 2D ini baru wah ini masih banyak yang aktif ya sepun ada yang empat dego tujuh dego juga sih lalu kita bakal lihat ini ya adventurnya nah disini 220 ini 220 ini udah 18 oke dan kita bakal lihat langsung aduh ke ninjanya ya teman-teman nah disini ya untuk tampilan pertamanya seperti ini oh ini udah ada bintang 2 dong nah ini udah ada bintang 1 kita bakal lihat aja upgrade-nya seperti ini wah ini ini aneh waduh apa rionnya kurang ya mungkin nanti bisa ikutan event GP tuh biar rionnya nambah ya ini udah max udah mantap ya ini udah get 3 ini udah GG gimana minyak bursting wah udah mantap ya ini soalnya saya juga pakai ini bursting juga sih ya lalu kita bakal atas lagi nah kita airin seperti ini ini seperti ini ininya 82 ini ya 20 semua udah mantap klininya udah get 3 pengen ke get 4 dan hingga soalnya disini oh pake asal utapa tapi ya mungkin ya mungkin ya sepengetahuan aja sih ya kalau saya itu pakenya apa namanya shelter ya cuman nggak tahu juga sih itu bagus apa nggak ya soalnya ya biar lebih tebel aja gitu ya rinoharanya ini ya karena ya dia pasifnya ini berguna banget ya buat buff timnya ataupun ngebuff dirinya sendiri apalagi di ronde pertama itu pasifnya bisa mengurangi chakra dari musuhnya ya dan basic attack nya juga kadang-kadang bisa ngurangi chakra dari musuhnya juga ya jadi ya semakin lama dia bertahan di arena dia juga semakin bagus ya mungkin untuk ninja soalnya mungkin shelter mungkin lebih bagus kayaknya ya ya jadi ya temen-temen komen aja nih kira-kira shelter untuk ninja rinohara ini bagus kan ya kalau menurut saya sih bagus-bagus aja sih bagus ya teman kalau asal drive strike ini ini saya kurang tahu kurang begitu tahu sih bagus apa enggaknya ya mungkin ya kalau mau diganti silahkan aja sih soalnya saya pakai shelter juga sih meskipun ninjanya belum dipasang di lineup ya lalu kimimaro sini kita bakal lihat seperti ini ya maafan ya misalnya ada salah-salah gimana gitu ya soalnya yang belum pernah nyobain pakai rinohara di lineup sih tapi ya mungkin bagus untuk pakai shelter ya soalnya pernah eh pasang di line up tapi ya untuk nyerang arena beberapa kali doang sih habis itu diganti lagi sih ya ini kurang satu yang ininya getnya udah g3 pengen ke g4 ininya bursting bursting mungkin bagus bursting break black lem mungkin karena ninjanya itu tipenya tipe critical dan DMK juga ngeri sih ya lalu kita bakal lihat ninja top ini ini udah level 20 semua ini ingin dan ininya bursting ini bursting mungkin bursting black lamp bagus ya black lamp ya soalnya ini tipenya kayaknya area kalau area ini kan black lamp ini kan makin bagus kayaknya atau bersih belum pernah pakai juga sih nggak punya juga sih ninjanya ya mungkin black lamp ya kalau nggak bursting ya jadi ya ini burstingnya bisa ditaruh di mungkin squad 7 mungkin lalu kita bakal lihat disini killer B killer B ini harus shelter ya sini udah g3 pengen g4 dan ini nah ini baru mantap nih ya shelter ya shelter lalu yang terakhir di sini ada Neo squad 7 Neo squad 7 disini ada 62 itunya fragmentnya gate nya oh ini belum ada oh squad 7 belum ada gate nya ya dan di sini tinggal ada bursting nah mantap ya kalau bursting ini mungkin cocok untuk di si Neo squad 7 tapi kalau untuk nuharanin mungkinnya shelter ya tapi ya nggak tahu juga sih bener apa salahnya ya lalu untuk kimimaro nya mungkin antara black lamp atau bursting kalau ini mungkin antara black lamp atau bursting juga bisa sih ya jadi kita balik lebih dulu tunggu sebentar oke teman-teman untuk review nya sih kayaknya kayak gitu aja jadi ya ini ninjanya ininya udah GG banget sih paling ya kalau mau kalau lebih GG lagi ini paling tinggal tambah-tambahin dari mulai retool nya atau cocok-cocokin retool nya kayak misal si killer B pakenya retool air dan pakai yang tipe boneka nah itu kan bagus tuh dan ya cocok-cocokin kayak gitu ya dan mungkin komplit dari mulai X tool nya tapi ya mungkin untuk rinesha ringan Sasuke ini ya ekstool paling paling susah ya kayaknya ya oleh ipennya enggak tahu juga kapan muncul lagi ya ya siapa tahu aja ya mungkin tiba-tiba developer mengantuk dan ngasih ipen eh top lagi ya jadi ya ditunggu aja ya siapa tahu ya langsung gas kan aja kalau misalnya nongol ya siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan wipon X tool ataupun ninjanya lagi agar bisa ke update naik bintang ataupun nge-unlock ya soalnya disini rinesha ringan ini juga bagus untuk ninja tipe babnya ya jadi ya meskipun demik dia mungkin gak terlalu besar kayak obito atau ninja naruto atau asuma ya tapi dia ngasih babnya ini benar-benar satu tim yang dan bagus gitu ya lalu untuk killer B juga bisa healing-healing yang heal-heal musuh temennya setiap di basic attack ya untuk suka tujuan juga ini bagus ya apalagi kalau misalkan dia pakai formasi mungkin berpilih konoha ya kayaknya ya lalu untuk noharari nya juga ini ninja paling ngeselin ya karena ya formasi dari lawannya itu bakal ada beberapa yang enggak bisa ultimate secara langsung ya jadi ya ketahan gitu ya utinya ya untuk obito juga bagus karena disini kan di obito itu minimal kalau nggak pakai dua tiga ya di sini ada tiga ninja tipe untuk attack jadi apa pasifnya obito ini aktif ya Kimimaro juga mungkin ninja ke cornya ini ya DMG juga sakit ini untuk Kimimaro ini ya jadi ya untuk reviewnya kayak gitu aja terima kasih buat temen-temen udah nonton video sampai akhir terima kasih juga buat temen-temen udah klik atau menurut pencet tombol merahnya atau tombol subscribe nya saya sangat-sangat terima kasih nah buat temen-temen yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe nya yo buruan temen-temen tunggu apalagi di klik dulu di pencet dulu di subscribe dulu channel ini agar channel semakin berkembang dan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan kalau temen-temen mencet tombol merahnya atau tombol seternya nanti saya bakal ada lagi giveaway part 8 buat temen-temen yang belum menangin ID ataupun giveaway dari saya syarat untuk ikutan giveaway nya itu gampang dan mudah banget temen-temen cukup subscribe aja channel ini aktifin aja loncengnya like video ini dan tonton video ini sampai selesai buat temen-temen teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar game multimed ini ataupun mau request video seputar game multimed ini temen-temen itu bisa banget ya caranya itu temen-temen eh tulis aja apa namanya request an ataupun pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya nasi kan balas komentarnya teman-teman satu persatu ya dan buat temen-temen yang ID nya mau di review seperti ini temen-temen juga bisa banget langsung tulis aja di kolom komentar nanti eh saya bakal kasih tahu nama IG ataupun namanya bisa ya biar teman-teman itu bisa langsung DM ataupun cat pribadi lewat situ ya jadi ya biar lebih aman ya jadi kayak gitu aja untuk reviewnya terima kasih buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di game Ultimate Vestival selanjutnya dadah GG kali ya id-nya ya udah punya X tool ya X tool squad 7 ya next sekolah 7 ya